Balas dendam termanis setiap kita pastikan pernah disakitin, dijahatin sama orang Kesel banget rasanya kita pengen bales mereka Kira-kira gimana ya cara kita membalas kejahatan orang Karena kita kepengen banget mukulin dia, kepengen banget ngeliat dia itu gagal dalam kehidupannya Gara-gara dia udah nyakitin hati kita Ternyata firman Tuhan bilang seperti begini di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat Ternyata balas dendam termanis adalah dengan apa? Memberkati orang tersebut Lagi pula dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22 Jikalau seterumu lapar berilah dia makan roti dan jikalau ia dahaga berilah dia minum Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu Dengan kata lain waktu dia jahatin kita dan kita bales dengan kebaikan kita Orang itu akan malu Orang itu lama-lama ya akan ngeliat nih orang kok gak jahat ya malah baik Dan akhirnya kita yang akan menang Balas dendam termanis adalah Jangan bales kejahatan dengan kejahatan Terus tabur kebaikan untuk orang tersebut ya Alright, God bless you